Halo nyobro tim Ada sesuatu yang lagi rame nih Ya, apalagi lawannya physical appearance yang besar-besar Punya working relationship yang bagus Lo harus kasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lo semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Selamat malam Jumre tim Gimana akhir pekannya kemarin? Gak sepi dong Karena kan kemarin kita tetap nemenin kalian live hari Sabtu Kemarin ada live reaction U19 ya Yang menang 2-0 dari Kamboja Terus abis itu kita lanjut juga kemarin ada Cav Commentator Challenge Season 2 Dan ini yang memberi kejutan adalah kehadirannya Bung Binder Nah, apakah kira-kira Bung Binder akan kembali lagi di DPI? Jangan kan kalian yang penasaran Nessa aja penasaran Kita tunggu lagi aja lah ya Pokoknya ini untuk kejutan kira-kira Bung Binder balik apa enggak Tungguin aja pokoknya Tapi ini yang bikin terkejut juga Ada anak TK di Indonesia nih Jebretim Yang namanya dikasih nama Totti de Rossi Ini bapaknya Veslazio Bukan ya? Bukan! Bukan dong Ves Roma dong Jebretim Ini sampai diangkat di media Italia Yang namanya IFTV Italian Football TV ya Diangkat di situ beritanya Tapi kita gak akan bahas tentang nama anak-anak lainnya Karena ini bukan program Arkanak Kita akan bahas bursa transfer dari seri A Italia Hari ini Nessa bersama Pak CIO Ada Rizal dan juga Mas Haryo Pak CIO jadi gimana? Bung Binder mendekatkan baik-baik Bung Binder Bung Binder Kita omongin nanti di acara remon ya Bisa 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 Masyuk Dan karena hari ini kita live Jangan lupa sawerannya Jebretim Iya dong Jadi kita lanjut langsung Bursa transfer Oh langsung bursa transfer Kirain mau live langsung dimana gitu Tapi memang bener ya Apa yang dibilang oleh Nessa Dan Binder di IG kita juga sudah Memberikan keterangan Bahwa selama ini bukannya dia ada apa-apa Tidak siaran disini Tetapi karena memang murni waktunya Jadi kalau DPI dulu itu kan kita tiap hari terus live Nah waktu Dan malem Dan iya live nya malem gitu Makanya waktu itu kita berubah menjadi live nya cuma sekali Kemudian sisanya tapping Apalagi kemudian berubah lagi jadi 3 kali seminggu Dimana Senin nya live, Rabu Jumat nya tapping Nah biasanya Abrar kasih callingan tapping itu sore Binder kalau sore Nge-gym Bantrok sama jatuh gym nya Gym nya ada Terus juga ada kegiatan sama anaknya juga Karena anaknya sekarang juga udah kuliah Kan sama udah SMP apa-apa gitu Terus juga Kegiatan sama istri Ada hal lain juga Yang katanya juga memang gak bisa Tapi ketika kemarin datang Bener-bener anytime kalau memang memungkinkan Dia oke untuk diajak Jadi mudah-mudahan nanti juga Di beberapa episode yang kedepan ketika waktunya memungkinkan Yah Binder bisa join lagi sama kita Wih duo Tinder udah dikangenin nih Ya Tapi kalau Tinder gue gak janji Ya karena kayak Panji kan sekarang gak pernah lagi sama koci juga Karena itu bagian dari strategi gue Gitu loh Ada yang perlu digabungin Ada yang perlu justru dipisahin Nanti tertentu-tertentu aja dia bisa gabung Nah apalagi bicara tentang gabung gak gabung Ini juga yang terjadi di bursa transfer di Liga Itali Gabung gak, gabung gak, gabung gak gitu kan Abang jago jahit ya Nyambung Singer 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 Merk itu merk Gue juga Roma dari tadi Bukan Regal Bukan Ya Kecuali Regal masuk Ya kita ngomor-ngorin tentang gabung-gabungan Dari seri Liga Italia Mau rata kek? Mau ada bentuknya kek? Oh kalau cewek Cewek gak ada yang mau rata bang Maunya? Ya maunya berisi dong Oh gitu Pantesan Waktu gue bawain bul tangkis Gue bilang rata kau Rata kau Di DM sama Nirina gue Oh gitu Yah berarti gue disinggung kata Nirina Nirina tau kan Nirina Zubir Tau Ya pokoknya rata dan gelembung ya Eh dan isi lah maksudnya Ya tapi mau rata bukan emang dia juga udah malah self claim duluan ya Kalau dia kayak si Zirzi kan dia malah claim duluan Kasih kode duluan bahwa memang dia bergabung di AC Milan gitu Apakah ini udah terkonfirmasi atau bagaimana dan kalaupun iya Apakah ini good deal untuk keduanya menurut Menurut kalian berdua? Ya dia emang ketika dia selesai abis perayaan Spanyol Abis itu dia Yang jadi MC Yang jadi MC Jadi iya tuh yang bikin rame ya Ternyata dia jago juga ya jadi MC Ya aku public speaking Terus abis itu dia ketemu sama Atletico Madre juga Dia disitu sekalian seperti pamit lah Ya Karena memang pendekatannya AC Milan itu justru ke Morata dulu gitu Dan mereka siap untuk mengaktifin buy out clause nya yang cuma 13 juta ya kalau gak salah gitu Jadi no issue buat Milan karena memang harganya segitu kan Belakangan mereka kalau beli pemain kan juga yang kisaran segitu kan 20 lah paling mahal untuk seorang pemain gitu Jadi dari sisi keuangan si AC Milan cukup untuk bisa membeli dia Dan Morata pun merasa Serie A tuh salah satu tempat yang Apa ya dia senang gitu untuk bermain disitu kan Sampai dua periode dia bermain bersama Juventus kan Ini sambil bisa kita lihat di grafisnya Periode pertama di 2014-15 dia dua tahun disitu Lalu pindah ke Madrid Balik lagi ke Madrid Sempat ke Chelsea Balik ke Atletico Dan sempat ke Juventus lagi Dan di dua periode itu cukup Cukup menjadi pemain yang berkontribusi atas gol yang cukup banyak gitu Dia main 122 kali kalau gak salah Dan golnya pun dua digit gol di setiap musimnya Jadi ya ini pemain yang masih di usia 3-1 Tapi masih bisa kontribut lah Kita lihat penampilan di Spanyol Walaupun cuma cetak satu gol Tapi gue tetap melihat dia sebagai pemain yang Terlihat lari-lari Tapi kontribusinya ada gitu untuk ngebukain ruang gitu Kan perannya sebetulnya mirip-mirip dengan Jiru juga kan Kadang menjadi pemantul Kadang menjadi pemain yang ngebukain ruang buat rekan-rekannya Dan ya gue rasa buat Milan adalah salah satu pembelian yang pas untuk datang ke Morata Kalau gue bilang ini kualitas yang memang dibutuhkan sama Milan ya Dan juga tadi ini di periode kedua dia bersama Atletico Dia mencetak memecahkan rekor pribadinya dia sendiri bang Yang mana dia sebelumnya tuh gak pernah nyembus sampai 15 gol tuh gak pernah tembus Tapi di periode terakhirnya bersama Atletico di musim 23-24 Sampai akhirnya dia bisa mencetak 15 gol Padahal disitu persaingannya awalnya sama Memphis ya? Iya Memphis Depay Bahkan Griezmann juga beberapa kali ada saingan disitu juga Tapi dia berhasil memecahkan rekor pribadi Dan menurut gue performa bagusnya dia itu kebawa di Piala Eropa kemarin Dan dia cukup bagus performanya disitu Mampu membuka ruang untuk teman-temannya Dan masalah bagi AC Milan itu kan di striker menurut gue salah satunya Yang mana tiap musimnya sejak mereka jadi juara tuh gak pernah ada lagi striker yang bisa menembus total 15 golnya kayak Morata di musim lalu Selalu mereka mentok tuh rata-rata 12 gol, 13 gol itu pun masih terbanyaknya zero rata-rata tiap musimnya Jadi menurut gue kualitas yang bisa ditawarkan oleh Morata ke AC Milan bisa bikin mereka relevan lagi lah at least untuk bersaing di papan atas Karena musim lalu keliatan banget mereka ini keliatan jauh banget untuk persaingan sama Inter Milan Bahkan untuk persaingan di Champions League pun juga susah Jadi gue harap kembalinya Morata ke Liga Italia bisa mengapa istilahnya Booster lah bagi AC Milan untuk soal urusan mencetak gol Kalau Nessa, Raymond rekor golnya semusim berapa gol? Semusim lagi Semusim di berapa gol? Gak kehitung bang Gak kehitung ya? Kalau semalam? Soalnya biasanya ngitungin data kan Mas Aryo Kalau aku gak ngitungin data Oh gitu, yang kamu inget apa aja dong? Kacau-kacau Enak aja ya Ya dibawa enak aja dah pokoknya dah Tapi katanya Abrar bisikin gue Katanya fansnya Atletico malah bikin pesta Karena si AC Milan mau nebus 13 juta Eh, Alvaro Recoma lagi Jauh Alvaro Morata Ya mungkin ada sebelah juga ketika pembicaraan tuh langsung ke dia gitu kan Gak lewat klub dulu Jadi ya fans juga merasa kok kayak dilangkahin gitu kan Biasanya kan pembicaraan tetep kelunuun lah ada dengan klubnya gitu Walaupun di sini enggak mereka langsung ke Alvaro Morata gitu Dan kalau belakangan juga sebetulnya bukan pemain yang disayang juga sih Ganti dia sama Atletico Madrid gitu Jadi ketika ada kemindahan itu Ada tambahan duit untuk bisa mencari pengganti Ya tetep diterimalah sama fans Atletico Madrid Dan setau gue juga pas di periode mereka menjelang semifinal Piala Eropa Spanyol waktu itu dia ngasih interview juga Kalau dia tuh ngerasa dia di Spanyol under appreciate lah Dia ngerasa kurang dihargain khususnya di Spanyol dan terutama di kota Madrid sendiri Dimana publik fans Atletico sama sekali gak seneng sama dia Bahkan dia sebenernya yang tadi gue bilang Dia udah ngeluarin performa terbaik dia bahkan di musim lalu udah nyetak 15 gol Udah performa terbaik tapi tetep gak diapresiasi sama fans Dan dia udah emang pengen banget pindah dan nyatanya ada Milan ngelakuin pendekatan ke dia Makanya soal personal agreement menurut gue cepet banget waktu itu ya Soal Morata dan juga AC Milan Dan gue rasa ini fresh start ya Bagi Atletico juga akhirnya mungkin seneng juga lah Ada yang bisa nebus harga 13 juta Karena sejujurnya gue sendiri bukan yang nge-rate seorang Morata ini sebagai striker yang elit Atau gimana tapi seorang Morata 13 juta di usianya udah 31 tahun Menurut gue good deal dan Atletico nya bisa move on Dan juga si Morata nya bisa kembalikan karir Dan gue rasa mentalnya secara moral juga lagi merasa terganggu lah Dengan kehidupan dia di Spanyol Jadi good start bagi dua-duanya kalo menurut gue bang Di Netflix yang baru kan juga diceritain ya Bagaimana Morata juga merasa bahwa dia tuh Bener-bener udah kenyang banget lah dapet kecaman Bener-bener sering banget dibully sampe katanya Itu bisa berpengaruh sama mentalitasnya dia juga gitu Tapi dia bilang, si Dias juga pernah bilang Kalo dia memang bisa menjadi seperti sekarang tuh Bukan karena talenta yang dia miliki Dia tau banget bahwa dia sebenernya gak terlalu talented gitu Tapi kerja keras dia Dan itu, kayaknya dia tuh orang yang memang punya attitude yang Masih bisa tetep akhirnya dimana-mana tuh mau nerima dia dengan harga yang Cukup Orang bilang, kok mau sih segitu? Gitu Dan gue bisa bilang dia bersah aja juga Kenapa? Karena di acara yang sama Memphis dateng pake Lambo Ini dateng pake McLaren Si Morata tau gak pake apa? Apa ini? Ionic Kekinian tapi Bener-bener loh Ibaratnya kan itu Kalah sama mobil anjingnya yang kawin di India tuh Pake Jiwagon loh Anjingnya pake Jiwagon loh bayangin Ini pemain kayak Morata pake ini Tapi gue gak tau lah apakah kalian Jebretim Orang yang termasuk melihat ini good deal Bagi AC Milan Untuk mendatangkan Morata dengan harga segitu Atau kalian merasa bahwa sebagai orang yang memperhatikan Milan Emang gak ada lagi apa? Pemain lain dengan harga segitu dibandingkan Morata Silahkan tulis di kolom komen kalian Nah kalo ada pertanyaan tentang Youtube Kos Justin Tadi dapet kabar terbaru udah ya? Sudah recovery Sudah recovery Sudah pulih lagi Dan sudah bisa sombong lagi dia Ternyata tadi 6 jam 8 jam Tadi lumayan sibuk Khawatir Kesana kemari kesana kemari ya Bukan cuma tentang Morata yang mau kita bahas ya Tapi juga tentang Ibu Bibi Apa tuh? Ibu Bibi Nah Mediterania Hah? Mediterania Mediterania Rnb Bukan Meditaremi 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 Pemain Iran yang main di Porto Porto Sekarang mau ke Inter Milan Inter Milan Nah ini perbandingannya gimana nih Mediterania ini sama si Salah Meditaremi Ya itu sama si Morata Gue sih lebih prefer Morata jauh sih kalo dibanding-bandingin Tapi kalo dari segi pengalaman Ya ini pilihan yang wise bagi Inter untuk datengin Meditaremi Karena tiap musim sebenernya Meditaremi itu menunjukkan angka mencetak gol yang selalu menurun Santar lu, tadi gue jadi lupa Gue kalo jadi Justin Itu kalo ngomong angka-angka dibandingkan dengan dia kesempatan bermainnya udah lu compare belum? Oh itu sih sebenernya Jangan cuma lu bilang 15 gol, 10 gol, tapi jangan aja dia main 60 kali Meditaremi termasukin sering bang Karena ini Porto Dia reguler Cukup reguler Total 28-30 match dia ada di Porto Oh pasti Karena main di Champions League juga Dan golnya tuh udah minim banget sebenernya Karena Tijal nonton terus Porto Masuk di Champions League Porto nonton terus ya Meditaremi ini menurut gue ya kalo secara kualitas masih beda lah sama Morata Gue lebih prefer Morata Tapi dari segi pengalaman Dia tiap musim selalu tampil reguler untuk Porto Di Champions League juga dia selalu hadir di sana Dan salah satu top score sepanjang masa dari tim Nase lah di Iran itu Dan menurut gue Inter kan punya reputasi juga untuk mendatangkan pemain-pemain yang tuh notabene usianya udah Yang udah uzur lah istilahnya udah atas 32 tahun, 31 tahun Tapi nyatanya tetap sukses-sukses juga di Inter Jadi menurut gue kalo dari segi kualitas Emang agak bukan kualitas yang bagus banget Tapi kalo profile transfernya Inter Ya emang cocok datangin pemain kayak gini Lebih safe, resikonya minim, harganya juga minim banget Dia didatengin dan menurut gue reputasi mereka ketika ngedatengin kayak Mkhitaryan Abis itu ada lagi Darmian Abis itu ada lagi Zeko Kan terbukti mereka sukses-sukses juga dengan mendatangkan pemain-pemain veteran kayak gitu Kenapa Inter malah mereka tetep bisa melakuin? Dia duit juga masalahnya atau? Gak juga sih Kan kalo kasus dia sih lebih ke supporting kan Maksudnya bukan pemain yang akan menjadi pemain goal-getter nomor satunya lah kan Mereka masih punya Lautaro Martinez Gue rasa mereka kan tetep evolve di Lautaro Martinez di ujung-ujung tombaknya Dan kalo kita bicara di tengah Tadi ya pemain-pemain yang disebutin sama Rizal kan Jam terbangnya sudah cukup tinggi untuk bisa langsung nyetel di Inter gitu Itu calahan lo belum masuk ya kita udah tau lah Gimana dia datang sebelum datang ke situ Lalu si Mkhitaryan pun seperti itu perannya Zeko pun bolak-balik kadang ke Inggris, kadang ke Itali, Inggris, Itali Tapi dia selalu bisa menunjukkan performance yang tinggi Temannya Bang Simon nih ya? Siapa tuh? Bolak-balik terus Jadi kalo gue ngeliat si Mahdhitaryan ini sih bukan menjadi sosok utama Jadi wajar ketika mereka butuh someone untuk bisa menemani Bisa dimainin berbarengan, bisa dimainkan secara bergantian Tapi bukan sosok utamanya gitu Beda dengan Morata Kalo Morata gue rasa akan langsung menjadi penggantinya dari si Giroud kan Ketika dia bermain, kiri kanannya bisa berubah Tapi siapa yang di depannya ya gue rasa itu tetep Morata kan day in day out Tetep bermain sebagai striker utama Tapi lu setuju Morata lebih baik dari sekarang? Oh iya, gue kan dari dulu Dari dulu kan gue bilang Morata tuh kayak tipe menantu idaman ya Maksudnya kan sosoknya baik ya kan? Ternyata ya Sosoknya baik, gak pernah ada isu dia pindah ke klub Walaupun klubnya, klubnya mantan gitu kan Yang Madrid dengan Atletico tuh bermusuhan Tapi tetep aja bisa diterima Bisa silaturahmi Iya, lalu ke Juventus Dia cabut, ke Chelsea Tapi klub itu tetep aja datang menerima Dan dia kan bukan tipe striker yang nyebelin gitu kan Yang neko-neko dalam bermain, selalu total Dan gak pernah mental ke klub yang gak ada nama ya? Iya, selalu 3 besar selalu ya Top 3 selalu Karena ya itu Dari sisi Ibnu Jamin lah ini ya Diterima dimana-mana ya Diterima dimana-mana baik sama siapa-siapa Jadi kesempatannya ada terus Dari sisi personality dia memang bagus kan Jadi banyak yang look up ke dia, pemain-pemain mudahnya Maksudnya dia biasa-biasa aja tapi tetep laku Ya Ibnu Jamin lah Biasa-biasanya ditekenin ya Dan gue mau nambahin internya dikit ya bang soal Nesa juga mau nambahin ntar dulu Oh Nesa dulu udah sikat nainkan Apain, apanya Tadi gak mau nambahin ya Aku mau nambahin ntar soal fakta-fakta ada 3 striker yang kawin Oh soalnya kan tadi aku pikir udah gini-gini Gak ngapain Lo mau nambahin apa sih? Soal inter di lini depan sebenernya emang bukan Lo gak usah so caper lagi ditonton sama petinggi TV deh Emang apa sih bang? Gue tau hari ini lo lagi dipantau sama petinggi TV Sama host host cewek juga bang dipantau bang Sama host host cewek apalagi Gak usah host host pengen apa deh Spotlight gitu deh Enggak bang, emang menyampaikan ini bang Mungkin fans inter mau denger juga kan Karena fans inter tuh harusnya gak perlu khawatir soal ini depan Harus penting ya Karena dua mereka Dua mereka tuh gak pernah jadi masalah untuk soal ngegolein bang Markus Turan musim debutnya musim lalu double digit Bukan cuma golnya doang Assisnya pun juga sama 13-13 juga Jadi dua striker mereka di depan tuh emang udah partnership yang cocok banget Dia tiap musim kan ngelakuin rotasi tuh Satu-satunya posisi yang selalu ada perubahan di tiap musim di inter itu posisi depan Dari Zeko transisi ke Lukaku Dari Lukaku transisi ke Turan Tapi nyatanya semua sukses-sukses juga Dan menurut gue ya ini dua ini masih gak tergantikan untuk musim depan Masih jadi partnership paling berbahaya di seri A Dan Terry ini cuma ngisi-ngisi sekian menit aja Tadi gue mau ngomong tentang Lukaku Hubungannya dengan Osem Oseman Tapi ternyata penonton kita gak naik-naik Berarti penonton Liga Itali gak bagus Ganti Move move Salah sendiri lu kalo marah-marah Ah Itali sebentar doang Ya nonton dikit Ganti yang lain Coy rating Coy Halo nyobretin Ada sesuatu yang lagi rame nih Ya apalagi lawannya physical appearance Misalnya bisa tukar Punya working relationship yang bagus Lu harus dikasih dia kesempatan lagi Di atas kertas lu semuanya harusnya menang Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa